Rendungan pagi, Bapak, kita peduli oleh LNG White, 2 November 2019, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, ala yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak ala yang maha tinggi, anak lomba yang menghapus dosa dunia ini. Kami bersyukur boleh bangun dan berpakti, dan sebagaimana kami membaca firmanmu serta nasihat nonubuat. Kiranya rohmu Yesus, roh kebenaran, menguasai kami. Atal kami semua dituntun ke dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian, kehendakmu yang jadi, ampuni kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui nama anak ala yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Rendungan hari ini berjudul, Kristus telah dan sempurna bagi semuanya. Ayat inti terdapat dalam Lukas 2 ayat 52, Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Manusia telah jatuh. Gambar Allah di dalamnya telah dirusak. Oleh ketidaktaatan, kecenderungan alamiahnya memburuk dan kekuatannya melemah. Tampaknya tidak mampu menatap ke depan terhadap segala sesuatu kecuali pada kemurkaan dan kesengsaraan. Tetapi Allah, melalui Kristus, telah menempa satu jalan kelepasan. Dan ia berkata kepada setiap orang, Sudah menjadi maksudnya agar manusia berdiri di hadapannya dalam keadaan benar dan mulia. Dan ia tidak akan dikalahkan. Ia mengutus anaknya ke dunia ini untuk menanggung hukuman dosa dan memperlihatkan kepada manusia bagaimana menjalani kehidupan tanpa dosa. Kristus adalah teladan kita. Ia telah meninggalkan teladan sempurna bagi anak-anak, orang muda, dan orang dewasa. Ia datang ke bumi ini dan mengalami berbagai fase berbeda dalam pengalaman manusia. Di dalam hidupnya, dosa tidak mendapat tempat. Sejak semula sampai akhir hidupnya di bumi, ia menjaga kesetiaannya kepada Allah tanpa celah. Sabda berkata tentang dia, Anak itu bertumbuh, bertambah kuat dalam roh, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada atas dia. Ia makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Juru selamat hidup bukan untuk menyenangkan dirinya sendiri. Ia tidak mempunyai rumah di dunia ini. Hanya melalui kebaikan teman-temannya yang menyediakan tempat tinggal. Namun surgalah yang menjadi kediamannya. Hari demi hari, ia menemui godaan dan cobaan. Namun ia tidak gagal ataupun kecewa. Ia selalu sabar dan ceria. Dan yang menderita, mengeluh-eluhkan dia sebagai pembawa kehidupan dan kedamaian dan kesehatan. Dalam kehidupannya, tidak ada yang tidak murni dan mulia. Janji Allah adalah, Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kekudusan adalah pantulan kemuliaan Allah. Namun untuk memantulkan kemuliaan ini, kita harus bekerjasama dengan Allah. Hati dan pikiran harus diposongkan dari segala sesuatu yang menuntun kepada hal yang salah. Firman Allah harus dibaca dan dipelajari dengan keinginan tulus untuk memperoleh kekuatan rohani darinya. Firman ini adalah roti surga. Mereka yang menerimanya dan menjadikannya bagian dari kehidupan tumbuh kuat dalam kekuatan Allah. Pengurusan kita adalah tujuan Allah dalam segala urusannya dengan kita. Ia telah memilih kita dari kekekalan, agar kita bisa menjadi kudus. Kristus menyatakan, inilah kehendak Allah, pengurusanmu. Apakah ini juga kemauanmu agar keinginan dan kecenderunganmu dibawa selaras dengan kehendak ilahi? Menjalani kehidupan yang juru selamat, menaklukkan setiap keinginan jahat, memenuhi dengan berani dan ceria kewajiban kita kepada Allah dan kepada mereka yang ada di sekeliling kita. Ini menjadikan kita lebih dari sekedar penakluk. Ini menyiapkan kita berdiri diadaapan tahta besar putih, bebas dari noda atau kerut, membersihkan jubah karakter kita dan menjadikannya putih dalam darah anak domba. Saudara ku dalam Tuhan, Renungan hari ini dikutip dari sebuah artikel yang Yahwai tulis untuk majalah Science of the Times tanggal 30 Maret 1904, yang diberi judul Teladan Sempurna. Nah siapa teladan kita yang sempurna? Sudah jelas, dia adalah Yesus Kristus. Teladan apa yang Yesus berikan kepada kita? Bapak kita peduli halaman 324 paragraf 1. Ia, yaitu Allah, sang Bapak, mengutus anaknya ke dunia ini untuk menanggung hukuman dosa dan memperlihatkan kepada manusia bagaimana menjalani kehidupan tanpa dosa. Inilah teladan yang Yesus nyatakan bagi kita, dan teladan ini Yesus hidupkan bukan sebagai mahluk ilahi, tetapi sebagai manusia, sama seperti kita. Dalam paragraf 2, Menyahwai tulis, Ia datang ke bumi ini dan mengalami berbagai fase berbeda dalam pengalaman manusia. Di dalam hidupnya, dosa tidak mendapat tempat. Teladan apa lagi yang Yesus nyatakan? Bapak kita peduli halaman 324 paragraf 3. Juru selamat hidup bukan untuk menyenangkan dirinya sendiri. Artinya, Yesus tidak mementingkan diri. Kenapa ini teladan yang penting? Sebab, Science of the Times, April 13, tahun 1891 paragraf 3 nyatakan, Mempentingkan diri adalah dosa, dan itu mendukakan roh Kristus. Tidak heran, Yesus tidak mencari kesenangan diri sendiri atau mementingkan diri, sebab mementingkan diri adalah dosa. Kemudian, dalam manuskrip rilis volume 3 halaman 331 paragraf 2, Yonyah White tuliskan, Semua dosa adalah mementingkan diri. Dosa pertama setan adalah mementingkan diri. Bisa lihat betapa pentingnya kehidupan yang penuh penyangkalan diri? Yesus hidupnya penuh dengan penyangkalan diri. Teladan ini harus menjadi bagian kita jika kita mau selamat. Bagaimana Yesus bisa menyangkal diri? Bagaimana dia bisa menghidupkan teladan sempurna, padahal dia manusia sama seperti kita? Alkitab menuliskan dalam Lukas 4, ayat 18-21. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta untuk membebaskan orang-orang yang tertindas untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian, ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, Pada hari ini, genaplah nas ini, sebab lu kamu mendengarnya. Peristiwa ini terjadi saat Yesus masuk ke rumah ibadat pada hari sabat dan membaca nubuatan dalam Yesaya 61, ayat 1 dan 2. Nubuatan itu dikenapi dalam dirinya, diri Yesus. Kapan Yesus diurapi oleh roh Allah? Pada waktu dia menerima baptisan Yohanes di sungai Yordan. Itu sebabnya Yohanes menuliskan dalam Yohanes 3, ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah? Dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Inilah kegenapan nubuatan Yesaya tersebut. Yesus menerima pengurapan roh Allah pada permulaan pelayanannya, sebab dialah yang diutus Allah. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 7, ayat 16. Jawab Yesus kepada mereka, Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Yesus akui apa yang dia ajarkan bukan dari dirinya, tetapi dari Bapak. Yohanes 12, ayat 49. Menyatakan lebih jelas lagi, Sebab aku berkata-kata, bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapak yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Inilah makna dari roh Allah, ada dalam Yesus. Itu sebabnya Yesus yakinkan murid-muridnya dalam Yohanes 14, ayat 10-11. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapak yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam kamu, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Peran roh Allah sangat besar dan penting dalam kehidupan Yesus. Roh Allah lah yang mampukan Yesus untuk berkata-kata dan ajar dan juga untuk melakukan pekerjaannya. Roh Nubuat menuliskan dalam letter 59A tahun 1895, yang berbunyi, Kita perlu merenungkan Yesus dan penyangkalan dirinya, penghinaannya yang luar biasa, penolakan manusia terhadapnya, penderitaannya di Getsemani, di ruang pengadilan, penghukumannya, cambukannya, ketika dinyatakan tidak bersalah, memberitahu kita apa roh manusia dan apa yang akan dilakukan manusia ketika tidak di bawah kendali roh Allah. Coba bayangkan bila mana Yesus tidak di bawah kendali roh Allah saat dia mengalami semua penindasan itu. Tentunya, sifat kemanusiaan yang jatuh itu akan muncul. Tetapi tidak, dia dikendalikan oleh roh Allah. Seluruh kehidupan Yesus adalah di bawah kendali roh Allah, roh Bapanya. Roh itulah yang mampukan Yesus untuk sangkal diri. Dan roh itu juga, yaitu roh Bapanya yang mampukan Yesus menjadi teladan yang sempurna. Bagaimana dengan kita? Renungan hari ini menyatakan dalam Bapak Kitab Luli halaman 324, paragraf 4. Janji Allah adalah Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekudusan adalah pantulan kemuliaan Allah. Artinya pantulan kehidupan Kristus juga. Namun, untuk memantulkan kemuliaan ini, kita harus bekerja sama dengan Allah. Hati dan pikiran harus dikosongkan dari segala sesuatu yang menuntun kepada hal yang salah. Kenapa hati dan pikiran harus dikosongkan agar kita dapat bekerja sama dengan Allah, agar dapat pantulkan kemuliaannya, yaitu karakternya? Karena, yang saya tuliskan dalam Our High Calling, halaman 115, paragraf 4, Sebagaimana Anda mengosongkan pikiran Anda dari kesombongan dan kesembronoan, kekosongan itu akan dipenuhi dengan apa yang Allah sedang tunggu untuk berikan kepada Anda. Apa itu? Roh kudusnya. His Holy Spirit. Roh kudus Allah. Inilah pentingnya kita kosongkan pikiran kita yang tentunya berhubungan dengan hati kita. Setelah hidup kita kosong, Allah mengisi hidup kita dengan rohnya yang kudus. Nah, apa artinya mengosongkan? The Home Missionary. The Home Missionary. 1 Desember 1894. Paragraf 18. Nunya White menuliskan, Kita dapat menjadi sempurna di dalam Yesus Kristus hanya sebagaimana kita kosongkan dari diri sendiri. Ketika kita hidup disembunyikan bersama Kristus di dalam Allah, diri kita hilang. Tenggelam di dalam luasnya, panjangnya, kedalaman dan tingginya kasih yang tak terbatas. Biarlah beban setiap jiwa adalah untuk mengenal kasih Kristus yang melampaui pengetahuan. Mengosongkan diri artinya mati bagi diri. Hanya melalui kematian diri, maka Allah melalui rohnya dapat hidup dalam diri kita. Dan kehadiran roh Allah dalam hidup kita hanya dapat kita peroleh melalui Yesus Kristus. Sebab dia satu-satunya jalan kepada Allah. Kita tenggelam dalam hidup Kristus, dan bukan kita lagi yang hidup tetapi Kristus yang hidup dalam diri kita. Inilah satu-satunya jalan kepada Bapak, agar Bapak tinggal dalam kita dan mampukan kita menghidupkan kehidupan Kristus yang sempurna. Bapak dalam anak, dan anak dalam kita. Dan kesempurnaan ini tersedia bagi semua. Baik anak-anak, orang muda, orang tua. Kenapa? Sebab Yesus telah lalui semua tahap-tahap itu dan menang. Terima Yesus dalam hidup kita melalui kehadiran rohnya, maka itu sama dengan menerima roh Allah. Roh yang sama yang utus Yesus, roh yang sama yang perintahkan apa yang Yesus ajarkan dan sampaikan, dan roh yang sama yang mampukan Yesus melakukan pekerjaan Allah menjadi bagian kita. Kita hidup sempurna dihadapannya oleh karena kehadiran roh Bapak melalui anak dan anak dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, ala yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat pagi hari ini, bahwa terlaluan Kristus yang sempurna, tersedia bagi kami semua, baik anak-anak, orang muda, maupun orang dewasa. Dan itu hanya boleh terjadi dalam hidup kita, bila mana kami menerima akan kehadiran rohmu, ya Bapak. Dan engkau hadir dalam hidup kami hanya melalui satu jalan, yaitu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Karenanya, bila mana kami terima roh Yesus dalam hidup ini, itu sama dengan kami menerima rohmu, ya Bapak. Dan itulah yang memampukan kami hidup sempurna dan menyangkal diri, agar kami terbebas dari cerat dosa. Tuhan, tolong kami sepanjang hari ini, berserta kami dalam hati kami. Kendakmu yang jadi, ampuni kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa, hanya melalui nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.